Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat solor 10 Masyarakat Melayu Kota Pang antusias untuk mengikuti pawai Yang di pawai mengarak pengantin sunat Yang akan dilakukan sebentar lagi Dan sekarang mereka sudah berkumpul di rumah Melayu di Kepala Pulau Nah ini sebagian dari peserta dengan kendaraan pribadi masing-masing Ada puluhan mobil yang sudah ada di rumah Melayu Dan mungkin ada ribuan masyarakat yang akan mengikuti pawai ini Dan saya tadi sudah juga ke bagian belakang di rumah Melayu Di sana ada tenda khusus untuk menampung anak-anak yang akan diarak Untuk disunat pada hari ini Hujan nampaknya tidak membuat masyarakat menyuruhkan niatnya Untuk berpartisipasi, memeriahkan, mengikuti pawai Ini dari mana? SMP SD Negeri 16 Delta Pawan Nah ini Iya kita ada yang Oh ada yang membawa payung kerajaan Nah seperti ini Ini jadi sangat meriah Nah kalau kita lihat di kejauhan sana di halaman rumah Melayu Juga sudah banyak ada pasukan delambin juga yang ada di sini Masih terus berdatangan masyarakat Untuk mengikuti pawai atau arak-arakan mengarah Astaguna Raksasa setinggi 3 meter Yang akan dilakukan pada pagi hari ini Bagi yang masih di rumah Dan belum berkesempatan ke sini untuk mengikuti pawai Dapat saja menyaksikan pawai Karena pawai ini akan melewati jalan Dari rumah Melayu Masuk ke Simpang Pores Ke Jalan Sudirman Masuk ke Mulia Baru Dr. Stomo Dan masuk ke Jalan Merdeka Masuk ke MC Hariano dan Suprapto Berakhir di lapangan sepakat Nah di lapangan sepakat nanti Astaguna Raksasa yang akan di Akan dibagikan kepada masyarakat Karena ada 1.440 butir pokok teluk Dan nasi kuning yang akan dibagikan ke masyarakat yang mengikuti pawai Ini umumnya dari guru-guru Dengan seragam khususnya Berwarna ungu SD SD 11 Mereka dari SD 11 Pawai hari ini Ya Nah Kalau kita lihat semuanya Anak-anak tua muda juga mengikuti pawai ini Walaupun mereka tidak sebaik Oh ada yang sebagai peserta sunat Nampaknya ini ya Ya Menggunakan tanjak dan baju Melayu Kalau ini dari keluarga besar SD 18 Delta Pawan juga Ibu-ibunya Juga ikut dan Menghiasi mobilnya juga Alhamdulillah Ya Jadi Akan panjang nampaknya Urutan pawai Ini dari mana ini Ibu? SD 11 Benua Kayung SD? 11 11 Benua Kayung Ya Nah Ramai sekali di sini Ada 300 anak yang akan disunat pada hari ini Dan kita lihat mobil dengan hiasan lancang kuning Sudah akan keluar dari rumah Melayu Mungkin sebentar lagi pasukan akan bergerak dan pawai akan dimulai Ini ada pasukan drum band Yang Sudah Mulai datang Nah mereka sudah Menyusun Mulai menyusun barisan Ini drum band dari SMP mana nih? SMP 5 SMP 5 SMP 5 di jalan Karya Tani Karya Tani Ya Mainkan musiknya Sedang bersiap-siap Dalam bandnya Sambil menunggu mungkin boleh dimainkan beberapa ketukan lagu Nah sudah mulai bersiap-siap Pasukan drum bandnya dari SMP Negeri 5 Di jalan karya Tani Di jalan karya Tani SMP 5 di jalan karya Tani Karya Tani SMP 5 di jalan karya Tani Karya Tani SMP 5 di jalan karya Tani Dan masih banyak yang ingin mendaftar dan panitia masih memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk kepada orang tua yang ingin menyunatkan anaknya pada padelaran adat budaya Melayu Kabupaten Ketapang SMP 5 di jalan karya Tani Jalan Sudirman Jalan Sudirman Memasukkan melewati kantor Bupati Ketapang Dan Dari depan rumah Melayu Kabupaten Ketapang Yasmin Umar melaporkan untuk Selamat datang Orang kedua Terima kasih.